Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di detik-detik tengah malam saya akan menceritakan misteri dan manfaat dari pohon daun kelor yaudah ini teman-teman dan penonton saksikanlah ceritanya ya misterinya dulu teman-teman oh iya mas kuncung konon ceritanya daun kelor mengandung banyak misteri yang denger dari mas kuncung ceritanya apa aja misteri dari daun kelor ini yang saya denger sih bisa keluarin ilmu kesaktian untuk memusnahkanlah kalau disabet pakai itu daun kelor daun kelornya sabut iya kalau ada orang sakti sabut nanti nggak sakti lagi luntur ya berarti luntur ilmunya luntur kali ini aneh ya teman-teman apalagi selain cerita kesaktian ya katanya bisa buat penangkal penangkal orang negatif semua rumahnya itu sering kedatangan apa makhluk halus makhluk yang jahat lah iya ini ditaruh di rumah buat jimat lah iya 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 nanti setannya kabur kok bisa gitu ya mas ya ya orang dulu katanya seperti itu terus sampai saat ini masih ada yang menggunakan daun kelor nggak buat pengobatan orang-orang yang kena sihir santai dan lain sebagainya ya mungkin masih ada apa saya belum pernah lihat tapi dulu tapi dulu dulu sih saya ada cerita nyata teman-teman dari keluarga saya yaitu saudara Mbah Buyut teman-teman banyakan orang dulu kan masih memegangin kental tentang kekuatannya iya kuncung lah Mbah Buyut itu kan katanya mempunyai kekuatan lah di saat sudah tua bahkan mau sakaratul maut katanya tinggalnya susah susah dilalak sehat terus kuncung lah sehatnya itu sudah nggak bisa jalan dia linglung bahkan nigo sering berteriak-teriak sendiri lah salah satu keluarga ada yang menyarankan mas kuncung padahal Mbah Buyut itu sudah ditatengin orang yang ya orang bilang pinter lah iya bukun ditoain atau dia apa dia apa tetep mas kuncung nggak sembuh nggak tahu kenapa mungkin belum takdirnya atau gimana ya cuman kan salah satu keluarga kan ada yang tahu bahwa Mbah Buyut itu punya kekuatan jadi mungkin harus dikeluarkan dulu ilmunya nah akhirnya ada yang ngasih saran coba cari tuh daun kelor nah dicariin tapi di saat dicariin mas kuncung Mbah Buyut melihat daun kelor ini takut langsung pintunya ditutup dikunci rapat-rapat mas kuncung takut nggak tahu kenapa padahal cuman megang doang loh baru lihat udah takut kan susah loh mau nyembuh gimana pintunya dikunci teman-teman akhirnya berapa hari lagi bukan duprak mas kuncung akhirnya pintunya dibuka sendiri loh sama Mbah Buyut itu mungkin lapar ya atau haus ya akhirnya keluarga rembukan mas kuncung ini gimana caranya ya biar Mbah Buyut nggak lihat daun kelor kalau lihat pasti lari mau nyembuhnya gimana lihat aja takut lari akhirnya salah satu dari keluarga ada yang nyarankah mas kuncung dia gini aja pusing-pusing amat sih mau nyembuhin aja reka-reka wis terus kayak saraneng dan gue kalau berhasil si pilih saraneng gue daun kelor gue gawe sayur sop dibikin sayur ini dicampurin kan kesukanya Mbah Buyut sayur sop jadi pakai ayam lah iya taktik kok dicampurin godongnya direbus bahkan diwurur kayak bawang goreng lah akhirnya apa suruh makan Mbah Buyut lalu begitu dimakan langsung reaksi reaksi lemes 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 akhirnya keluarga membaca sahadat mungkin ya iya atau diadenin biar lahir biar ninggalnya khususul khotimah lah atau gampang atau diterima ini khususya Allah ya Alhamdulillah cepet gaman nih gaman nih gak sekunjung saya heran gak tahu ini kasiatnya bisa luar biasa teman-teman mungkin ada sejarahnya ya gak tahu itu opak tajang bilang dunia takse lebar daun kelor itu maksudnya apa itu artinya dunia takse lebar daun kelor berarti lebar dong daun kelor kecil itu kok kenapa makanya daun kelor pepatahnya bahasanya loh mungkin daun kelor paling kecil kecil jangan putus asap jangan putus asap mas kunjung jadi masih banyak bisa dilakuin biar kita gak gagal lah jangan putus asap biar kita bangkit semangat jadi menyimbolkan daun kelor dunia takse lebar daun kelor apakah ada cerita lagi tentang daun kelor oh iya kenapa kalau ada orang hajatan sunat gitan kenapa pasti ada daun kelor disabet-sabetin lagi sama oh kalau kadang pengantin ya iya pengantin nama bocah sunat lah menurut mas kunjung gimana ya kalau menurut saya sih mungkin membuang supaya pengantinnya itu tidak gampang marah kan membuang aura negatif ya mungkin menurut saya kesimpulannya sih mungkin untuk penangkal ya iya jadi kan kalau secara nyata kan banyak yang kondangan lah tamu iya secara goib ataupun halus kan pasti ada yang dateng mas kunjung iya jadi kalau ada ini kan takut takut iya jadi biar aman mungkin biar aman iya terus kan ada yang disabet pengantinnya iya sabet kan iya barang ada yang gameblok ya iya bener itu kan pengantin kan wangi mas baunya melatih kan ada melatih-melatihnya kan wangi mengundang oh kayak bisa mengundang lah karena bau wanginya lah oh jadi disabet sama daun kelor ya iya biar di demitnya kabur ya nah it's true oh inilah media tanpa didoai langsung khasiat cespleng cespleng ya monggo barangkali mau pakai media daun kelor dipraktekin biar nggak jare jarang benernya jadi biar tahu nyata nek terus itu kalau sunat gimana kenapa harus disabetin daun kelor juga enggak ya itu mungkin hampir sama hampir sama jadi mungkin kalau tentang hal kesehatannya biar nggak sakit mungkin jadi kalau nggak sakit dibius iya bisa bius kalau secara alaminya pakai ini kan sugesti mas kuncung ini mungkin disabet itu supaya yang itu apa kulitnya yang dipotong nggak tunggu lagi mungkin ya intinya sih biar makhluk halusnya tidak kesitulah iya udah segitu aja mas ada lagi yang mau diceritakan atau gimana apa manfaatnya nah secara manfaat secara medisnya medisnya kalau untuk dijadikan obat teman-teman daun kelornya itu itu direbus digodok lah anggot panci anggot pawon jaman gemingan pawon laka gas mas kuncung itu minum airnya air rebusnya daun kelor diminum mas kuncung manfaatnya untuk apa lah katanya sih yang saya dengar untuk melancarkan peredaran darah wah sehat terus dong mas ya itu mungkin hmm kenapa banyak orang nggak tahu tentang itu ya mungkin selama ini orang dulu taunya buat ini 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 udah gitu ya padahal itu sudah di cek di laboratorium bahwa sari daun kelor itu memiliki manfaat untuk melancarkan peredaran darah sehingga sekarang sudah ada kapsulnya dan teh daun kelornya juga sudah ada makanya makanya kalau sesuatu yang di luar nalar ada kasiatnya pasti ada kandungan manfaatnya mas kuncung untuk jadikan obat hmm pasti itu karena terus sekarang aja daun kelor namun itu yang saya sangat heran entah itu tumbuhan atau entah itu hewan yang mengandung hal mistik ataupun misteri susah nyarinya mas kuncung ada tapi susah ya ada tapi susah hmm karena jarang dipelihara ataupun ditanam masa bodoh lah masa bodoh alah ayo lah kehasilnya tapi pada kenyataannya kalau ada orang yang butuh nyari nah itu heran disitu udah sampai disini dulu mas waktunya sudah cukup malam ya udah teman-teman dan penonton para subscriber saya akan akhiri cerita dari pohon daun kelor bila ada kata salah yang disengaja maupun tidak disengaja mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima